Oke kita tangkap aja sahabat Kita tangkap aja dia Oke itu dia terbangnya Dia mau menghindar ketika saya tangkap Dia mau lari Ketika saya tangkap dia Mau pergi untung saya cepat ya Kalo tidak dia pergi Sebab ini ada sensornya sahabat-sahabat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat Uhaji Banjar Sahabat-sahabat Uhaji Banjar Kali ini saya akan berbagi Peralatan mainan saya Mainan-mainan saya Yang ini sebenarnya Sudah saya beli lama sekali Ini sudah hampir 1 tahun Ini sahabat-sahabat Tapi jarang saya pergunakan Karena saya suka koleksi aja Dan main-main memainkannya juga Paling cuman sebuah beberapa kali ya Nah ini adalah drone Drone dengan GPS ya Ada GPS-nya Meritnya Apa meritnya Saya juga kurang tahu Meritnya ini apa ya Oke ini ada Akses sistem ya Al-Sinma Senma Itu ya merknya ya Saya juga kurang tahu Lupa dah merknya apa Yang saya beli Ini saya beli kemarin Harga 1 juta lebih ya Sekitar 1 juta Tiga ratusan gitu Kalau tidak salah Nah ini surat-suratnya Surat-suratnya ya Manualnya Ada untuk Ini dia Sistemnya Sistem di dalamnya Mungkin ini ya Sahabat-sahabat Nah Ini untuk penggunaannya Cara-cara penggunaannya Ada barcode untuk Akses Aplikasi Akses aplikasinya Untuk di handphone Untuk bisa memainkan Lewat handphone Tapi ini Sistem wavy ya Sistem apa Wavy nya ini Untuk kamera Dan kontrolnya Ini menggunakan Wavy Sudah 5G Sahabat-sahabat Nah jadi HP saya ini Yang saya gunakan Untuk kamera ini Tidak bisa Untuk mengakses Ke Terangkat ini Ya Gendron ini Karena dia HP saya Belum Belum Masih Belum lagi 5G Baru 2G Untuk wavy nya Jadi kemarin Saya beli Alat tambahan Untuk bisa menghubung Kesini Bisa nyambung Nah ini sudah Ini Cerkir nya Cess nya 5V 2x 5V Ya Karena baterai nya Ini ada 2 Ada 2 Baterai 4,7V Yang digabung Menjadi 7V Lebih ya Sekitar 8V Jadinya Digabung Jadi cess nya 2 gini Ini baterai nya Oke Soket cess Soket ke Drone nya Ya sudah Nah ini Karena kemarin Saya Handphone saya Yang saya pakai Untuk kamera ini Tidak bisa Untuk Akses ke drone ini Karena drone ini 5G Jadi terpaksa Saya beli Alat tambahan ini Supaya Handphone saya Yang cuma 2,4G Bisa Mengakses Sini Jadi handphone saya Disambungkan ke WPS ini Dulu Nah WPS nya ini Disetting melalui Handphone yang sudah Tersambung Untuk bisa nyambung Ke Sini Ya Sahabat Nah Jadi terpaksa Harus beli Ini Nah lain halnya Kalau sahabat Mempunyai Handphone yang sudah 5G 5G Seperti Kayak gini Nah kalau sudah Punya 5G Ya Langsung aja Nyambung ke Perangkat Drone nya Gitu ya Sahabat Nah ini Tambahan aja Ini saya beli 200 ribu Kemarin Kalau tidak Salah ya Sahabat Sahabat Nah ini Remote nya Saya tidak Tahu nih Karena sudah Hampir 6 bulan Tidak di Charge Tidak digunakan Apakah masih Ada baterai nya Kalau nya Masih ada Baterai nya Berarti Kualitas baterai Masih bagus Simpan Undai Simpannya Coba kita Hidupkan Masih ada Sahabat Sahabat Tuh Nyala Dia Oke Nyala Tuh Nah Oke Kita matikan Dulu Oke Mati dia Nah Kemudian ada Kabel charger Paket pembuliannya Kemarin Ya Kabel charger nya Untuk Nges Ini Sebenarnya Ini Kesini Aja Langsung Bisa Ya Nih Itu Kemudian ada Obeng Untuk Bongkar Bongkar Kalau ini Perlu Dibongkar Ada Obeng nya Untuk Bongkar Bongkar Tapi Untuk Melepas Ininya Tidak perlu Dibongkar Bongkar Ya Sahabat Sahabat Ini Tinggal Ditekan Gitu Ya Diputar Kemana Ya Coba Untuk Melepas Ini Tidak Perlu Dipakai Obeng Ya Tapi Ini Dia Motor Seperti Ini Motor Ya Sahabat Sahabat Kelihatan Kan Saya Pasang Lagi Sudah Gampang Betul Untuk Memasang Ininya Tinggal Dikinikan Ditekan Sedikit Kedalam Gitu Ya Tekan Sedikit Diputar Ke Kanan Lepas Oke Tergantung Arahnya Ya Sebab Ada Dua Arah Ini Putarannya Jadi Tergantung Kalau Salah Pasang Dia Tidak Bisa Masuk Oke Kita Pasang Lagi Kita Loh Loh Mana Saya Tidak Lihat Lobang Oke Kalau Salah Ya Bisa Masuk Dia Lobang Nih Kekecilan Saya Tidak Lihat Nih Pak Tidak 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 Pakai Kacamata Kita Pasang Lagi Oke Panjalan Nih Lobang Sahabat Ya Saya Enak Lihat Itu Dia Nah Putar Gitu Sudah Berkat Oke Nah Ini Perangkatnya Drone Kita Buka Aja Ya Tab Itu Ini Kita Tarik Ini Juga Kita Buka Gitu Tangannya Ini Kita Tarik Nah Kalau Gini Sudah Siap Untuk Dipakai Kalau Gini Oke Nah Ini Ada Lagi Ada Cadangan Ya Kiri Kanan Dan Kiri Kanan Puter Kiri Puter Kanan Ya Dan Ini Ya Tidak Bisa Kebalik Kayaknya Ada Meraknya Gitu Ada Putaran Arahnya Nah Beda Ya Ada Dua Pasang Gitu Ada Dua Pasang Rodanya Ini Ada Dua Pasang Putaran Kekiri Nah Ini Sama Ini Sama Nah Gitu Jadi Ada Yang Tanda Ini Tanda Ini Sahabat Ini Tanda Garis Dua Ini Tidak Ada Garis Oke Ya Dan Kalau Terpasang Terbalik Masangnya Dia Pesawatnya Bisa Balik Juga Terbang Kebawah Nah Ini Ada Tanda Dua Disini Dua Tanda Dua 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 Disininya Tanda Bundar Bulat Bulat Juga Disininya Oke Bisa Terlihat Ya Jadi Sesuai Pasangannya Dan Ada Dua Pasang Karena Ada Dua Arah Putaran Putaran Kekiri Gitu Ya Ini Ini Putaran Kekanan Gitu Nah Oke Sudah Nih Sudah Saya Rip Sudah Saya Rip Pinggu Semua Kita Pasang Dulu Sahabat Kita Review Review Nanti Kita Tes Terbang Dikit Aja Pasang Ini Kita Masuk Kedalam Ini Dia Oben Oben Oke Nah Untuk Ini Sebenarnya Kameranya Ini 15 Megapixel Untuk Foto Tapi Kemarin Ini Saya Saya Sayang Sekali Sahabat Ini Kameranya Nih Kemarin Sayang Sekali Kemarin Kemarin Itu Saya Tidak Sengaja Anak Saya Menarik Gini Tret Gitu Ya Tarik Gini Padahal Ini Ada Motor Di Dalam Nah Gara-gara Tarik Gini Ini Motor Sudah Tidak Berfungsi Lagi Dan Distrik Konselet Sehingga Terbang Pesawat Ini Tidak Sampai 20 Menit Lagi Sudah Jatuh Karena Konselet Dan Kalau Sempat Waktunya Akan Saya Lepas Ya Akan Saya Lepas Aja Motor Sekalian Dan Ini Kan Akan Saya Ganti Dengan Yang Lain Aja Tak Usah Pake Motor Atau Atau Di Genja Dengan Busa Saja Nanti Oke Kameranya Ini dia Kameranya Oke Nanti Kita Lepas Aja Kalau Begitu Soalnya Ini Gerakan Sudah Tidak Bisa Bergerak Lagi Seharus Oke Bala Nih Di Remote Ini Ada Untuk Menurunkan Kamera Apa Ini Untuk Menaikan Kamera Untuk Ini dia Untuk Menaikan Kamera Arah Ke Atas Atau Ke Bawah Ini Ada Ini Dia Ini Disini Juga Bisa Nah Nah Potong Nah Ini Untuk Menaik Turunkan Ini Untuk Belok Kiri Kanan Naik Turun Ini Untuk Mengutar Kiri Kanan Maju Undur Ya Jadi Pesawat Ini Dengan Kepala Penerbalannya Dengan Kepala Artinya Ini Kepalanya Kalau Kita Majukan Seperti Ini Dia Akan Kesana Kalau Dia Arah Ya Gini Kita Majukan Ke Atas Dia Kesini Jadi Ada Kepalanya Ya Bukan Yang Tanpa Kepala Kalau Tanpa Kepala Kan Bebas Kemanapun Kalau Remote Kedepan Tetap Kedepan Biar Ini Mutar Gimana Terus Kedepan 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 Kedepala Ini Kita Harus Lihat Arah Pesawat Lampunya Ada Disini Untuk Bisa Mengontrol Ke Arah Mana Kita Memajukan Atau Membun Jadi Tidak Bisa Sembarangan Kalau Pesawatnya Arah Gini Kita Majukan Dia Menabrak Kita Berarti Kedepan Gitu Dia Maju Kesana Nah Ada Arah Ada Kepalanya Sini Kepalanya Gitu Kan Bukan Pesawat Yang Tanpa Kepala Nah Ini Kesusahan Agak Susah Memang Menerbangkan Pesawat Kepala Ini Harus Melihat Posisi Pesawat Kita Di Atas Ketika Di Atas Gitu Nah Saya Mau Cek Ini Masih Adakah Baterainya Baterainya Sudah Lama Juga Tidak Dipergunakan Kita Pasang Sudah Gitu Aja Untuk Masang Untuk Mencabut Tinggal Ditarik Kebelakang Gitu Kita Angkat Gitu Saya Lupa Ingat Masang Gimana Yang Melepas Untuk Melepas Baterai Rasanya Tarik Gitu Aja Lupa Lupa Ingat Saya Sudah Sudah Masuk Gitu Ya Oh Ya Ditarik Gitu Sambil Ditarik Gini Ini Ada Kaitnya Disini Ketika Digitukan Dia Terangkat Ke Atas Dan Bisa Dilepas Gitu Digeser Gitu Gini Ya Nah Gitu Pelan Nahan Juga Ya Sih Kalau Patah Ya Ini Kita Bisa Nampar Lagi Oke Saya Akan Coba Ini Apakah Masih Bisa Ini Seharusnya Dikalibrasi Dulu Sahabat Dikalibrasi Caranya Saya Lupa Lupa Juga Ini Untuk Menerbangkannya Coba Sahabat Kita Tes Aja Dulu Tanpa Connect Handphone Ya Mis Juga Saya Mau Bokar Aja Nanti Kameranya Memberat Beratin Aja Nanti Saya Lihat Motornya Apakah Bisa Diganti Dengan Motornya Geter Handphone Oke Kita Coba Hidupkan Ini Ada Holder Handphone Disini Ini Bisa Holder Handphone Seharusnya Gitu Ya Karena Handphone Saya Tidak Pergi Harus Bantuan Ini Repot Memang Kita Coba Hidupkan Dulu Saya Lupa Menghidupkan Pesawatnya Dulu Apa Menghidupkan Remotnya Dulu Rasanya Ini Ini Remotnya Dulu Untuk Ini Nah Baru Kita Hidupkan Pesawat Oke Oke Sudah Tersambung Kalau ada Bunyi Seperti Kita Coba Untuk Cek GPS Ya Oke Kita Putar Putar Dulu Harusnya Ada Bunyi Untuk Mengecek GPS Ini Lagi Sebenarnya Sudah Ya Untuk Ngecek Kondisi Kondisi Otomatis GPS Nya Aja Nah Ini Tidak Ada Bunyi Sahabat Tidak Ada Respon Ketika Saya Kalibrasi Arah Putaran Coba Kita Terbangkan Sebentar Untuk Menerbangkannya Tinggal Didorong Ke Bersamaan Dua Tombol Ini Atau Kita Putar Ke Kiri Nah Itu Oke Terbang Ya Sahabat Wow Itu ya Jadi Nerbangkannya Gitu Mudah Gampang Ya Sahabat Saya Dulu Waktu Pertama Kali Menggunakan Ini Bingung Nerbangkannya Gimana Logitikan Kedah Tidak Bisa Juga Taunya Diputar Gitu Ya Diputar Gini Nah Kita Gini Nah Kan Dia Baru Di Alkat Ini GPS Yang Ngecon Sahabat Terbangkannya Terbangkannya Ngeri juga Kalau ketabrak Sahabat Ini Tidak ada Pengamannya Dan Ini Berat Lumayan Berat Sahabat Nah Ini Ada Error Ini Kan Iya Baterainya Sudah Mau habis Kalau Gitu Sahabat Sahabat Baterainya Sudah Tinggal Berat 12,1 Dan 4,0 Full Ya Ini Dia Ada Baterainya Disini GPS Juga Tidak Aktif Ya Sahabat Sahabat Ya Karena Tidak Menggunakan Tidak Menggunakan Apa Handphone Ini GPS Nol Ya Ini Dia Tandanya GPS Ini Nol Bisa Kelihatan Dari Kamera GPS Nol Oke Kalau Gini Bisa Diterbangkan Tidak Lagi Takut Saya Ini Kalau Ketabrak Bisa Terbang Lagi Wah Masih Bisa Itu Dia Oke Oh Merih Merih Juga Ya Menerbangkan Sahabat Ya Nah Itu Dia Berkedip Kedip Ada Masalah Kalau Gitu Kan Yang Gila GPS Tidak Bisa Disetel Karena Tidak Menggunakan Handphone Dan Kameranya Juga Bisa Dipergunakan Panas Disini Karena Konselet Ini Motor Ini Motor Yang Bikin Konselet Coba Kita Matikan Saja Sahabat Sudah Mati Ya Untuk Matikan Kita Tekan Di Power Di Atas Sini Dan Untuk Disini Ada Slot Untuk Apa Namanya Untuk Memori Memori Ada Disini Memori Untuk Rekaman Video Tanpa Kontrol Lewat Handphone Ada Disini Jadi Kontrol Disini Ketika Kita Mau Rekam Video Kita Tekan Sekali Kan Ada Tanda Disitu Foto Tekan Dan Tahan Dia Mengamera Menggunakan Ini Merekam Tekan Dan Tahan Lagi Mati Tekan Sekali Memfoto Tekan Dan Tahan Dia Kamera Video Kamera Video Dan Akan Teretam Di Memori Sini Oke Kalau Kita Hubungkan Ke Handphone Dengan Yang 5G Wifi 5G Kita Kontrolnya Di Handphone Dan Juga Bisa Disini Bisa Dilihat LCD Disini Kontrolnya Ya Sahabat Sahabat Saya Juga Ngeri Ngeri Takut Soalnya Ini Tidak Aktif Untuk GPS Bagaimana Untuk Tanpa Handphone Itu Saya Belum Tahu Caranya Bagaimana Mengaktifkan GPS Kalau Tekan Dan Tahan Coba Kita Hidupkan Lagi Tanpa Menerbangkan Oke Ini GPS Tidak Aktif Ya Coba Kita Nah Oke Ini Kameranya Kita Matikan Saja Gak Bisa Saja Tidak Tidak Mau Aktif Ini Sahabat Sahabat Masih 0 0 Ya Berarti Tidak Ada Caranya Untuk Menghidupkan GPS Tanpa Handphone Baterai Baterai 12V Sisa Baterai 12V Disini Ya Ada Ada Ini Saya Lihat Supaya Nah Ini Kontrol Baterai Diket 4V Untuk Remote 12,1V Untuk Baterai Pesawat Ini Ada Ini Arah Pesawat Kepalanya Arah Kemana Yang Ini Remote Kontrol Apa Remote Sampai Mana Sinyal Remote Kontak Perangkat Pesawat Nah Ini Untuk Tayangan Kamera Disini Kalau Kita Tekan Sekali Kamera Memoto Nah Ini Dia Video Tekan Sekali Dia Foto Sambil Foto Sambil Rekam Bisa Nah Ini Ketinggian Dan Jarak Juga Ada Disini Bisa Muncul Kecepatan Pesawat Juga Ada Disini Oke Ini Untuk Mengganti Kecepatan Saya Tadi 2 Lito 2 Mode 1 Gimana Saya Belum Tahu Coba Mode 1 Gimana Oke Untuk Mode 1 Saya Belum Ngerti Caman Lepang Kannya Saya Punya Cuman Tahu Mode 2 Bisa Terbang Harus Di Reset Lagi Kita Matikan Dulu Oke Kita Matikan Dulu Kita Hidupkan Lagi Remote Kita Hidupkan Pesawat Oke Saya Pilih Yang Mode 2 Mode 2 Itu Disini Untuk Maju Mundurnya Naik Turun Di Sebelah Sini Ya Sahabat Sahabat Nih Coba Kita Terbang Lagi Ini Baterainya Sahabat Terbang Cepet Banget Sahabat Anak Tepet Deh ya selamat menikmati oke kita masukkan lagi ke dalam peringatan bahwa baterai mau habis oke kita tangkap aja sahabat nah kita tangkap aja dia oke itu dia terbangnya dia mau menghinder ketika saya tangkap dia mau lari ketika dia saya tangkap dia mau pergi untung saya cepat ya kalau tidak dia pergi sebab ini ada sensornya sampet-sampet ini ada sensornya di bawah ya ini di bawah nih ada sensornya di bawah sini nih dia menangkap menangkap ada gerakan dari bawah artinya kalau dia mau jatuh dia akan naik lagi nih karena ada sensornya di sini tapi untuk sensor di depannya tidak ada oke error ini sahabat-sahabat ini kameranya ini yang ini gerakan ke bawah ke atas ini yang rusak saya mau bongkar tapi sudah jam berapa ini sempat tidak ya oke saya bongkar dan akan saya copot aja motornya kalau tidak ada penggantinya sudah beres oke sahabat-sahabat demikian review untuk drone mainan saya kali ini yang pakai GPS tapi sayang ya untuk GPS-nya harus 4G handphonenya harus 4G juga tidak bisa untuk handphone yang cuma 2G seperti punya saya oke kita copot udah saya mau bongkar ini ya sahabat-sahabat nih oke nanti proses bongkarnya di video berikutnya untuk memperbaiki kamera karena kameranya ini ya tidak bisa bergerak lagi ke atas dan ke bawah maunya saya ambil aja geranya hangus ya sahabat-sahabat geranya hangus nih geranya anak saya yang dia tarik ke bawah gitu ya langsung keruk dan tekan lalu saya hidupkan pesawatnya dan keluar asap di sini geranya itu konslet sudah dia tidak bisa berputar sementara listrik terus jalan sehingga mengonsletkan motornya itu langsung konslet dan hangus saya yakin sudah hangus ini dan akan saya coba bongkar tapi ini karena sudah siang-siang nanti besok-besok lagi saya bongkar ya sahabat-sahabat oke terima kasih yang sudah mengikuti yang hobi bermain-main dengan drone ini bisa terbang 20 menit ya saya pernah terbangkan 20 menit selagi masih belum merusak kameranya itu bisa terbang sampai 20 menit karena baterainya ini berapa mah ini ya 4000 mah ini baterainya 12 po ini sahabat-sahabat ternyata baterainya ini dua-dua-dua ternyata